hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di YouTube apa kabarnya di video kali ini saya mau share gimana saya kalau nyari ide buat penelitian baik itu skripsi ataupun skripsi jadi biasanya saya akan membimbing mahasiswa untuk apa namanya bikin skripsi dan biasanya ini ada mahasiswa yang tanya ke saya Pak saya enggak punya judul gitu ya Nah gimana sih caranya supaya kita punya inspirasi untuk bikin satu buah skripsi sedangkan kita enggak punya judul Nah cara yang paling mudah kalau saya cari inspirasi itu dari internet internet yang paling relevan saat ini kalau saya mau cari judul skripsi itu di huggingface.co nah hari ini kita akan review salah satu project yang ada di sana Ayo kita mulai Oke teman-teman buka huggingface.co slash spaces nah di video kali ini ketika saya mau rekam saya refresh ada satu project muncul paling depan yaitu talking face generation with apa ini with multi kita klik aja with multi lingual Oke jadi ini adalah sistem untuk mengenerate face audio berdasarkan input teks yang dia multi lingual dia bisa bahasa Chinese Mandarin English Japanese dan Korean Wow keren banget ya oke di sini ada sebelah kiri ada inputnya ada defaultnya hello this is demonstration for talking fashion with multi lingual text to speech ada bahasa Korean ada bahasa Inggris japanis dan Chinese Oke saya enggak ngerti bahasa Korea saya enggak ngerti Jepang dan Chinese Inggris sedikit sedikit kita pindahin ke sini lalu disini apa ini select actionnya hand both hand hand down sorry Oke kita default dulu aja lalu kemudian kita kayak kita submit kita lihat hasilnya seperti apa nah disini ada prosesnya dia bilang disini berdasarkan latensi yang ada di huggingface video renderingnya oke dia udah selesai ya oke padahal dia bilang 15 sampai 30 detik oke ini apa nih di sini dia ada orang lalu kemudian dibawahnya bisa kita play gimana caranya ya saya pindah dulu Oke saya pindah dulu ke sini nah disini udah ada outputnya output ini outputnya video ya kita coba kita coba coba fullscreen aja kita coba fullscreen lalu kita play hello this is demonstration for talking face generation with multi lingual text to speech wow menurut saya sih ini keren banget jadi dia bisa menyeret video orang untuk berbicara dengan input yang kita masukkan disini oke oke kita coba yang lain hand backgroundnya sky kita submit itu tadi kita nge-generate sebuah video dengan default yang ada ya tapi dia punya beberapa disini variable kita bisa duration kita bisa atur kita bisa inputnya ini apakah pakai tangan atau dua tangan atau hand down atau sorry ini ini kita bisa setting backgroundnya apa ya ada CVPR ada black ada river ada sky kita coba sky nah ini text yang belum diganti nanti habis ini kita coba ganti textnya eh bisa nggak ya dia kita coba masukin kalimatnya bahasa Indonesia mungkin ya kita lihat aja oke oke backgroundnya sky tadi oh di atas pesawat terus saya bilang pakai hand oke kita coba ya hasilnya gimana manaran oke kita coba halo halo this is demonstration for talking face generation with multi lingual text to speech oke jadi tadi tangannya ke kanan oke keren ya ya walaupun ya ya keren walaupun backgroundnya statis dalam tanah kutip ya tapi menurut saya bikin kayak beginian lumayan juga ya oke nah sekarang tes terakhir adalah kita coba pakai kalimat yang lainnya kita buka dulu google translate saya bahasa inggris saya seadanya lalu kita tuliskan apa disini halo halo YouTube saya adalah robot yang bisa membacakan eh teks sesuai 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 yang anda mau halo YouTube I'm robot who can Hai membacakan oke mengucapkan mungkin ya hai 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 mengucapkan Hai percakapan hai hai oke kita copy aja ini ya teman-teman nanti boleh coba ya di rumah lalu masukin kesini bahasanya inggris kita coba both hands kita coba belakangnya river kita submit biarkan eh lainnya ngerjain videonya oke sambil menunggu terus inspirasi skripsinya apa ya teman-teman coba bikin wajah teman-teman disitu yang bicara di sini video ini dia cuman bisa bahasa Korea bahasa Inggris bahasa Jepang dan bahasa Cina kenapa enggak teman-teman bikin bahasa Indonesia kalau teman-teman dari daerah kenapa teman-teman enggak bikin bahasa daerah misalkan bahasa Sunda bahasa Jawa gitu disini kalau bahasa Jawa orangnya pakai Blankon cowoknya gitu ya kalau bahasa Sunda orangnya pakai adat Sunda gitu ya kalau Minang pakai adat Minang lalu disini ekspresi gesturnya bisa macem-macem backgroundnya bisa agak macem-macem bikin kayak gitu tuh enggak mudah dan kalau mau bikin kayaknya itu harus satu proyek besar bareng dosennya script dan mungkin ini selevel tesis kali ya bahkan selevel disertasi ya kayaknya bikin kayak begitu kalau disertasi memang harus nambahin satu kebaruan dari segi metodologi kerjaannya banyak bisa sih jadi skripsi cuman kayaknya harus dikerjain minimal 4 orang kemarin juga ya satu ngumpulin oke kan dia itu harus bikin pertama text to speech-nya dulu wah text to speech itu susah juga ya lalu kemudian speech to expression itu juga susah lalu kemudian speech to apa namanya tadi action hand oke dia udah processing nih ntar lagi nih oke udah selesai mari kita coba full screen keren ya keren ya dia nggak bisa bilang YouTube oke itu aja untuk review yang pertama semoga menginspirasi kalau mau ngerjain ini ya siap-siap berkeringat bersama dosennya kalau mengerjain dengan saya hayu ya hayu aja lah kalau mau siapa tahu kita bisa bikin yang lebih bagus untuk bahasa Indonesia oke itu dulu yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh